Dalam satu pekan, Satreskrim Polres Tabes, Palembang menangkap 28 orang pelaku tindak kejahatan curat, curas, dan curanmor. Lima orang diantaranya diberi tindakan tegas terukur karena melawan dan mencoba kabur saat hendak ditangkap oleh petugas. Menindaklanjuti laporan yang telah masuk dari masyarakat sebanyak 17 kasus, Pak Polres Tabes, Palembang beserta jajaran Polsek serta Satuan Reskrim Polres Tabes, Palembang menangkap 28 orang pelaku kejahatan yang sering membuat persah warga kota Palembang. Para pelaku tersandung kasus kriminal diantaranya curat, curas, dan curanmor. Dari tangan para pelaku, petugas mendapati dua unit kendaraan warna dua, alat elektronik, handphone, dan uang tunai jutaan rupiah hasil tindak kejahatan para pelaku. Dari 28 orang pelaku yang ditangkap, lima orang diantaranya merupakan residitis atau penjahat kambuhan. Sedangkan lima orang lainnya terpaksa diberi tindakan tegas terukur oleh petugas berupa tembakan ke arah bagian kakinya lantaran melawan dan mencoba kabur saat hendak ditangkap. Terima kasih telah menonton dan menonton dan menonton dan menonton dan menonton dan menonton! pelaku 3C dari berbagai DKP ya, ada setotalnya ada 17 DKP yang ada di wilayah Polestatus Palembang dan kami juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti diantaranya dua unit kendaraan per motor kemudian ada sejumlah handphone kemudian ada beberapa item yang merupakan barang bukti yang kita amankan dari tersangka berapa? dua tahun? SBC yang sama? hasilnya kalau pakai buat apa? pakai guna mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku dikenakan pasal 363 dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan hukuman 7 tahun penjara dari Palembang Sumatera Selatan reporter Andy Ruskan kameramen Muhammad Rian Palembang Baru TV mengabarkan